Pemerintah Provinsi Bali kembali mengeluarkan Surat Edaran Gubernur dengan nomor 2021 tahun 2020 yang berisi tentang pelaksanaan kegiatan masyarakat selama libur Natal dan menyambut Tahun Baru 2021 dalam tatanan kehidupan era baru. Dalam Surat Edaran ini, pemerintah mewajibkan wisatawan yang hendak ke Bali melalui jalur udara wajib melakukan tes PCR. Sementara, bagi yang melalui darat atau laut, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif rapid test antigen minimal 2 hari sebelum keberangkatan. Selain wajib tes PCR dan tes rapid antigen, wisatawan juga diwajibkan mengisi health alert card yang ada di situs inahak.kemkea.go.id. Wisatawan juga dilarang berkerumun dan diimbau membatasi aktivitas di tempat umum dan menerapkan protokol kesehatan. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi potensi penularan virus corona, mengingat kasus penularan COVID-19 di Indonesia masih tinggi serta munculnya beberapa kelas terbaru, dan tingginya angka kunjungan wisatawan ke Bali. Masih tingginya tingkat penularan kasus COVID-19 di wilayah Indonesia termasuk Bali yang ditandai dengan munculnya kelas terbaru. Meningkatnya arus kunjungan ke Bali dan tingginya potensi kerumunan masyarakat selama libur hari Natal dan menyambut tahun baru 2021 di Provinsi Bali. Bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swed berbasis PGA paling lama 2x24 jam sebelum keberangkatan dan arus mengisi e-hack Indonesia. Bagi yang melakukan perjalanan dengan perjalanan dan arus kunjungan terbaru, surat edaran ini mulai diperlakukan pada tanggal 18 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021 tim Liputan Kompas Dewata